Inilah kok basur yang jaya, basur yang bertambah Kok basur yang paling jaya, tidak pun asalnya Kok basur yang paling jaya, tidak pun asalnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ansur Jabar Channel Malam ini merupakan malam yang sangat luar biasa sekali Karena kita akan berdiskusi dengan seorang Habib yang juga Bansar Beliau Syarif Ahmad Tolib bin Yahya Beliau ini selain Habib, Zuryah Rasul juga seorang Bansar Posisinya hari ini sebagai Kasat Korcap Bansar Cirebon Kabupaten Cirebon Nah, yang menarik juga Seorang Bansar ini ternyata pendidikannya juga luar biasa Beliau S2, S2-nya di IEN Seher Durjati Cirebon S1-nya di Tribakti Nah, Kediri Kediri ya Dan juga beliau merupakan Ketua Lembaga Itihadul Mubalirin Cabang Cirebon Kota dan Kabupaten Cirebon Kota dan Kabupaten Cirebon Ini kita mau berdiskusi Bib, jenengan itu kan seorang Habib, Zuryah sampai ke Rasul kan begitu Pryai, Punya Pondok Nah, kira-kira kalau di rumah itu Sandri itu suntangannya bulak-balik ya Kira-kira itu Gak boleh kalau sama saya Biasa Biasa saja Marah gak boleh Kenapa gak menjadi Bansar? Kebetulan keluarga saya itu Dari kakek saya ya Itu kalau diruntut Itu saya jadi Bansar atau aktif di NU itu Kalau diruntut itu berasal dari kakek saya Jadi kakek saya itu bernama Kiai Haji Mas Duki Ali Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Muta Alimin Bapak Anjuwari Mencerbon Alhamdulillah disana juga ada MTS Ada MA dan juga kampus Namanya kampus Tema Sekolah Tinggi Islam Mahat Ali Kabupaten Cirebon Tepatnya di Pondok Pesantren Bapak Anjuwari Mencerbon Jadi awalnya itu Bisa dikatakan saya itu dulu Cuma penggembira 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 yang keren Jadi penggembiranya maksudnya begini Kedua kakak saya Itu aktif di Ansor Pusat Kakak pertama saya Kakak Ipar saya itu Di Densus Terus juga sebagai Pengurus PP Pengurus Pusat Dan kakak yang Kakak saya asli Maksudnya kakak kandung 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 saya itu adalah Instruktor Nasional Yang sering ditugaskan Di berbagai daerah di Nusantara Oleh pengurus pusat GP Ansor Untuk mengisi materi-materi Ataupun melantik Dan sebagainya yang berhubungan dengan Ansor Bansor Nah dulu ketika kedua kakak saya itu Kemana-mana Saya yang waktu itu masih Baru pulang dari pondok Itu hanya ikut-ikutan saja Karena di rumah Nyantai Nganggur Kakak saya kemana-mana Biasanya ikut Ikut bareng Nah terus lama-lama Loh Kenapa saya hanya Ikut-ikutan saja Akhirnya saya Ikut Pendidikan di Ansor Terus Ikut dikelatsar Ikut dikelatsar juga Saya lho Rayap juga Iya Dipusap juga Ya begitu Guling-guling juga Habibos Dipusap Guling-guling Terus Setelah itu Saya Pertama Karena bagaimanapun Di Ansor Atau Bansor Ketika menjadi anggota Itu harus ada Pelatihan dulu Atau ikut dikelats dulu Alhamdulillah Saya sudah ikut PKD Terus PKL Terus PKN Kebetulan PKN-nya waktu itu Di tempatnya Gusmen Di Rembang Kalau Dikelatsar Saya di Cerbon Terus Susbalahnya Di Indramayu Ketika Ditawari Atau Bumnau Ikut Susbampin Saya Masih pikir-pikir Nah setelah Pertamanya Saya itu Tidak langsung Di Bansor dulu Pertama Ketika Saya ikut Di Kelatsar Dan resmi Menjadi Ansor Anggota Ansor Saya ditunjuk Untuk menjadi Ketua RA Atau Rijal Rijal Ansor Kabupaten Cerbon Terus Terus Berakhir Periode Selanjutnya Saya dijadikan Sebagai Dijunjuk Sebagai Pansor Itu Panjendenan Itu kan Apa Di Jiwa Raganya Sudah Terstruktur Zuryah Rasulah Putra Kiai Sudah NU Bagat Kira-kira 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 Sudah Mumpuni Dari Segala Hal Bisa Mengabdi Dengan Cara Lain Kenapa Mengambil Resiko Jadi Begini Saya Sering Apa Ya Sikit-dikit Sombong Sebenarnya Jadi Sikit Harus Minimah Jadi Begini Kita Diansor Bancar Itu Pengabdian Dan Yang Penting Lagi Itu Mencari Berkah Kiai Kiai Kita Ulama Ulama Kita Menderikan Ansor Menderikan NU Dan Juga Di Dalam Itu Ada Ansor Bansor Itu Merupakan Ikhtiar Dan Istihad Para Ulama Ulama Kita Dahulu Dan Ulama Ulama Kita Dahulu Ketika Menciptakan Atau Membikin Atau Mencetuskan Apa Yang Dinamakan NU Itu Prosesnya Tidak Seperti Kita Membikin Sesuatu Yang Singkat Atau Instan Ada Istihorohnya Ada Ikhtaf Ada Tirakatnya Dan Sebagainya Dan Tirakat Dari Gia 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 Kita Itu Bukan Main Main Dan Setelah Jadi Di Dalamnya Itu Pasti Ada Berkahnya Karena Diawali Dengan Hal Seperti Itu Sampai Sekarang Semuanya Bergurir Dan Kalau Kita Yang Tidak Kalau Bukan Kita Yang Meneruskan Itu Siapa Lagi Karena Kita Itu Adalah Kita Dilahirkan Dari Keluarga NU Komunitasnya NU Masa Kita Tidak Menghidupkan Atau Mengurip NU Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Apa Golongan Atau Kelompok Lain Yang Jadi Saya Teringat Ini Dulu Kakak Saya Itu Pernah Di Luar Jawa Atau Daerah Mana Itu Pernah Akan Melantik Dan Ini Cerita Ini Sering Saya Sampaikan Ketika Mengisi PKD Atau Posi Acara Ansor Banser Di Kebetulan Cerbon Itu Akan Melantik Pengurus Ansor Daerah Tersebut Ketika Dilantik Yang Datang Itu Dari Kostum Saja Sudah Dipastikan Bahwa Dia Itu Bukan NU Ya Dari Kostum Dari Cara Berpakaian Dari Cara Dia Itu Ber Beribadah Dengan Fisiknya Beribadah Fisiknya Sudah Tau Lah Dia Itu Ketika Mau Dilantik Loh Ini Kok Yang Dilantik Orang Orang Seperti Ini Bagaimana Maksudnya Akhirnya Dipanggillah Pengurus Ansor Di Daerah Situ Dan Mereka Berucap Disini Itu Orang NU Tidak Ada Yang Mau Mengurus Tidak Ada Yang Mau Aktif Di Ansor Ataupun Di Bansor Akhirnya Bagaimana Yang Datang Itu Mereka Dan Mau Dan Kebetulan Pada Saat Itu Belum Seketat Pengkaderan Ansor Atau Bansor Sekarang Kalau Mau Jadikan Harus Pelatihan Ini Harus Itu Belum Mungkin Inspirasi Dari Itu Sekarang Ansor Bansor Lebih Diperketat Lagi Contohnya Seperti Itu Orang Orang Seperti Kita Yang Sudah Karuan NU Maksudnya Bisa Dikatakan Seperti Masa Kita Tidak Terjun Atau Aktif Di Ansor Atau Bansor Makanya Saya Sering Ketika Sambutan Ataupun Mengisi Ya Bisa Sekatakan Mengisi Dalam Acar Pesantren Di Rumah Itu Itu Saya Mengatakan Bahwa Kalau Bukan Kamu Kalau Bukan Saya Kan Santri Kalau Bukan Santri Siapa Lagi Yang Mau Mengurus Atau Meneruskan Tradisi Ataupun Ameliah NU Dan Juga Aktifitas NU Di Masyarakat Ya Kalau Muda Silahkan Disesuaikan Dengan Umurnya Dengan Minatnya Contohnya Kalau Yang Masih Muda Ibnu IPPNU Kalau Lebih Tinggi Lagi Ansor Banser Dan Seterusnya Tapi Ada Tanggung Jawab Untuk Aktif Dan Berperan Di NU Ini Sedikit Melenceng Kalau Panjir Itu Dari Farm Mana Saya Kebetulan Dari Apa Saya Bini Yahya Ya Dari Ahmad Tuleb Bin Muhammad Bin Umar Bin Abu Gar Bin Hasab Terus Terus Caya Saya Hapal Kurang Lebih Berapa Yang Lupa Dari Rasulullah Gerasi Berapa Saya Berapa 38 37 38 37 38 38 Ini Luar Biasa Sekali Mosk Kita Merasa Tidak Terpanggil Beliau Saja Terpanggil Nah Sudah Terbiasa Dalam Kehidupan Disiplin Disiplin Segala rupa Tiba-tiba Harus Ngurus Banser Ada kendala Tidak Itu tadi Sebenarnya Saya sombong Sombongnya Begini Begini Ada orang yang Mengatakan Bahwa Saya itu Diansor Atau Banser Itu Cuma Cari Pangkat Iyai Ada Kedudukan Itu Saya Ngomongnya Begini Saya Sombong Langsung Sombong Saya Jadi Habib Saja Itu Sebenarnya Sudah Cukup Hahaha Betul 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 Buat Apa Cari Kedudukan Diansor Atau Banser Itu Prinsip Saya Karena Dalam Diansor Atau Banser Itu DNU Ya Karena Ayah Saya Kakek Saya Itu Murid Kihashim 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 Langsung Jadi Beliau Itu Dari Kecil Mondok Di Jombang Yashim Asyari Terus Sampai Sekarang Anak-anaknya Abah Saya Ternyata Dulu Pengurus Ibnu Batika Mudanya Dan Sebagai Penerus Ataupun Keturunan Dari Orang-orang Yang Aktif DNU Mengapa Saya Tidak Jadi Intinya Saya Diansor Banser Itu Niatnya Atau Pengennya Saya Nabdi Cari Berkah Intinya Bukan Nabdi Cari Berkah Yang Paling Pas Cari Berkah Cari Berkah Itu Tawadu Adap 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 24 jam Terlibat Kegiatan Kemudian Ngurus Kegiatan Ngantor Yang Kena Musibah Dan Lain Sebagainya Sementara Jenengan Sisi Privatisasinya Juga Tinggi Kalau Habib Begitu Orang Begitu Sangat Takzim Itu Pernah Tidak Ada Proses adaptasi Yang pertama Tentu Dengan kita Banyak melakukan Bertemu dengan Perbedaan Itu bisa Mematangkan Isi pemikiran Kita Yang tadinya Belum pernah Malami Hal-hal Seperti itu Contohnya Perbedaan Dan sebagainya Kita akan Bisa Bertemu Di Organisasi Tersebut Cari pengalaman Intinya Terus Kalau Mengenai Bancar 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 Banyak Ada Bahasa Ada Balantas Dan sebagainya Mungkin Saya Hanya Koordinasi Saja Dengan Saya Itu Karena Yang Turun Itu Mereka Mereka Tentu Dengan Sekali-kali Pengawalan Saya Karena Saya Juga Ada Lain Dan Juga Ada Tugas Lain Di Kebancaran Jadi Kalau Sempat Waktu Memang Dibutuhkan Atau Ada Agenda Saya Juga Turun Langsung Tapi Mereka Punya Divisi Bisa Dikatakan Ada Balantas Lalu Lintas Ada Yang Kesehatan Dan Yang Lain Lain Jadi Tinggal Diatur Saja Di Manage Saja Mana Kelompok Mana Grup Mana Yang Turun Atau Dan Sebagainya Ini Luar Biasa Sekali Nah Bib Ini Kira-kira Menurut Tanjendengan Agar Dapat Ditularkan Ke Sahabat Sekalian Motivasi Kedepannya Seperti Apa Ya Itu Intinya Saya Bahwa Kita Itu Tidak Cukup Beribadah Tetapi Kita Juga Ingin Mencari Berkah Nah Carilah Berkah Di NU Itu Prinsip Saya Tidak Cukup Tidak Hanya Cukup Beribadah Tapi Carilah Barokah Carilah Barokah Di NU Luar Biasa Terakhir Closing Statement Untuk Banser Di Jauh Barat Dan Di Nusantara Banser Ansor Satu Komando Hidup Ketum Kusyakut Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita akan kembali lagi Dalam episode Yang Lebih menarik Lebih keren Dan Lebih inspiratif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh